. Pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano beri tanggapan terkait rumor Manchester United mengincar jasa dusan Vlahovic, ia menyebutkan bahwa transfer itu berpotensi terjadi di bursa transfer yang akan datang. Manchester United memang lagi dikaitkan dengan banyak penyerang, ini disebabkan Setan Merah bakal berinvestasi besar untuk mendatangkan striker baru di musim panas nanti. Belakangan ada satu nama yang dikaitkan dengan Manchester United, ia adalah penyerang milik Juventus, Dusan Vlahovic. Romano baru-baru ini mengomentari rumor tersebut, saya menilai ada kemungkinan bahwa Setan Merah akan mendatangkan striker ke Old Trafford. Menurut Romano, Juventus sangat terpukul untuk berpisah dengan Dusan Vlahovic di musim panas nanti. Sang striker dikabarkan tidak bahagia dengan kondisi sinyonya tua belakangan ini, apalagi Juventus baru-baru ini mendapatkan hukuman-hukuman 15 poin dari FIGC. Romano menyebutkan bahwa Vlahovic dan sang agen mulai mengambil ancang-ancang untuk meninggalkan Juventus namun tidak di musim dingin ini tetapi di bursa transfer musim panas. Manchester United juga diketahui harus siap mengeluarkan uang banyak untuk merekrut jasa Vlahovic di musim panas nanti. Juventus dikabarkan hanya mau berpisah dengan striker 23 tahun itu dengan tebusan sebesar 100 juta euro. Sebuah anti-anti mengeluarkan Eric Ten Hag jelang pertandingan melawan Nottingham Forest, manager Manchester United itu meminta tembakan fokus untuk memenangkan pertandingan tersebut demi melaju lebih dekat mengakhiri puasa trofi juara. Seperti yang sudah diketahui, Manchester United menjadi salah satu dari empat semifinalis cara Bau Cup 2023, kini Setan Merah akan berjuang untuk memperebutkan satu tiket ke babak final. Di partai semifinal ini, United akan berhadapan dengan Nottingham Forest, di atas kertas, Setan Merah lebih diunggulkan untuk menang ketimbang Forest mengingat perbedaan kualitas dalam skuad kedua tim. Meski begitu, Ten Hag memintanya untuk tidak meremehkan Forest dan fokus penuh pada pertandingan ini. Ten Hag juga tahu betul bahwa Manchester United sudah lama sekali tidak memenangkan trofi juara, jadi dia berharap menembak bisa fokus di cara Bau Cup dan menyudahi dahaga tersebut. Memenangkan trofi itu akan memberikan sensasi terbaik yang bisa Anda rasakan. Saya cukup beruntung karena sepanjang karir saya, saya mampu memenangkan sejumlah trofi juara dan rasanya sungguh luar biasa, ungkap Ten Hag. Bertamu ke The City Ground, Manchester United dipastikan tidak bisa menurunkan skuad terbaik mereka. Jadon Sancho, Diogo Dalot dan Anthony Martial dipastikan bakal absen di pertandingan ini karena kurang fit. Pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano buka suara mengenai simpang siur masa depan Jadon Sancho. Ia memastikan sang winger masih masuk dalam rencana besar Manchester United di musim ini. Seperti yang sudah diketahui, Sancho mendapatkan tugas khusus dari Eric Ten Hag, ia sempat dikirim selama lebih dari satu bulan ke Belanda untuk menjalani sesi latihan khusus. Sejak dua pekan yang lalu, Sancho sudah kembali ke Inggris, namun hingga hari ini, ia masih belum kunjung dimainkan di skuad Setan Merah. Alhasil ada beberapa rumor yang menyebutkan bahwa Sancho bakal didepak Eric Ten Hag, beberapa klub Bundesliga dilaporkan tertarik memboyongnya sebelum bursa transfer musim ditutup. Menurut laporan Romano, Jadon Sancho tidak akan meninggalkan Manchester United setidaknya di musim dingin ini. Romano menyebut bahwa Eric Ten Hag sangat menyukai Sancho. Ia percaya sang winger bisa menjadi pemain yang penting di skuad Setan Merah. Itulah mengapa tidak ada sedikitpun niatan dalam benak pelatih asal Belanda itu untuk melepaskan Sancho ke klub lain. Pada kesempatan ini, Romano juga membeberkan alasan mengapa Sancho belum kunjung dimainkan di skuad Manchester United meski ia sudah kembali ke Inggris. Menurut Romano, Ten Hag dan tim pelatih Manchester United memang tidak mau buru-buru memainkan Sancho, karena mereka menilai kondisi sang winger lagi kurang oke baik secara fisik maupun mental. Itulah mengapa mereka akan mempersiapkan Sancho sebaik mungkin dan ketika dia dirasa sudah siap baru dia akan diberikan kesempatan untuk bermain lagi. Cristiano Ronaldo telah mengundang empat mantan rekan setimnya di Manchester United untuk datang ke Arab Saudi untuk melihat Al Nasser, menurut sebuah laporan baru. Jadi dia telah menghubungi empat kenalan terdekatnya Harry McQuarrie, Bruno Fernandes, Chasemiro dan Rafael Varane untuk mengundang mereka datang dan melihatnya bermain untuk klub barunya. The Sun melaporkan bahwa teman-teman terdekatnya diundang untuk bergabung dengannya berlibur, baik di Arab Saudi jika jadwal mereka mengizinkan, atau di Portugal, di mana Ronaldo sedang dalam proses membangun sebuah rumah besar di Lisbon. Harry McQuarrie, Bruno Fernandes, Chasemiro dan Rafael Varane semuanya adalah teman. Pertandingan Al Nasser berikutnya bertandang ke Al-Fateh pada hari Jumat, Sementara itu, mantan rekannya di Manchester United memiliki pertandingan kandang berturut-turut pertama melawan Nottingham Forest di Piala Carabao pada tengah pekan, sebelum menghadapi Crystal Palace dan kemudian Leeds United di Premier League.